Sering terendam banjir dan khawatir terjadi kebakaran karena kabel listrik Semrawut, warga RT 57 Kelurahan 5 Ulu, Palembang berharap bantuan dari pemerintah kota Palembang. Warga pun menyampaikan keluhan mereka kepada Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan kunjungan kerja di kantor Kelurahan 5 Ulu, Palembang. Mendapat informasi kedatangan orang nomor 2 di kota Palembang ini, warga RT 57 Kelurahan 5 Ulu, Palembang langsung menyampaikan keluhan mereka. Warga menyatakan areal permukiman mereka sering dilanda banjir akibat buruknya sistem trainase. Mereka juga khawatir akan terjadi kebakaran rumah yang bersumber dari Semrawutnya instalasi kabel listrik. Ketua RT setempat, Rusti berharap Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dapat menindaklanjuti keluhan warga agar warga terbebas dari banjir dan ancaman kebakaran rumah. Warga juga, saluran-saluran air atau trainase yang ada di tempat kami itu tidak ada, sebagian besar tidak ada. Jalan telah rusak dan mengalami banjir setiap hujan, tidak mengalir. Menanggapi permintaan warga ini, Fitrianti Agustinda langsung melakukan penyisiran ke permukiman warga bersama Dinas PU dan PLN. Dari hasil penelusuran ini ditemukan beberapa bangunan yang berdiri di atas trainase yang menghambat arus air. Jadi oleh karena itu nanti mohon kerjasamanya dari tokoh masyarakat, ketua RT, kelurahan, kecamatan, untuk sama-sama musyawarah dengan masyarakat yang masih mendirikan bangunan di atas alurah. Sementara untuk jaringan kabel listrik yang Semrawut akibat kekurangan tiang listrik, Fitrianti Agustinda meminta pihak PLN segera membenahi jaringan kabel listrik yang dikeluhkan warga. Dari Palembang, Kunturian Jai News melaporkan.